Sebelum Rachel Fenya kabur dari Wisma Atlet, Denny Sumargo sebut Erigo siapkan dana hingga mengingatkan para artis untuk karantina. Denny Sumargo menjadi salah satu artis yang diboyong Erigo ke Amerika untuk menghadiri acara New York Fashion Festival. Sebelumnya, Denny mengatakan bahwa ada biaya yang diberikan Erigo untuk para artis jalani karantina saat sesampainya di Indonesia. Namun, Rachel Fenya yang juga bersama Denny dalam acara tersebut justru melarikan diri dari Wisma Atlet dengan tidak menyelesaikan karantina sesuai aturan pemerintah. Ternyata, bukan hanya uang untuk karantina yang diberikan kepada artis. Tetapi, produk lokal itu juga mengingatkan untuk jalani karantina. Baru-baru ini, Rachel telah mengakui bahwa dirinya tidak jalani karantina sesuai waktu yang ditentukan pemerintah. Denny menyebut bahwa Rachel sengaja keluar rombongan terlebih dahulu untuk kembali ke tanah air. Pas di sana, kami pulangnya tidak bareng karena aku masih lanjut eksen ke Las Vegas. Nah, si Rachel-nya itu masih di LA dan kayaknya dia menginformasikan pulangnya duluan karena kangen anaknya. Katanya mau ulang tahun juga sama keluarga. Tetapi aku nggak tahu nih tanggal pulangnya. Kata Denny di kawasan Semanggi, Jakarta Selatan pada selasa 19 Oktober 2021. Atas kejadian tersebut, Denny mengatakan sudah kirimkan pesan singkat untuk beri dukungan kepada Rachel. Meski begitu, Denny tetap menyerahkan kasus ke pihak berwajib untuk menyelesaikannya. Ia juga berharap Rachel mempertanggungjawabkan perbuatannya. Polisi sudah melakukan pemanggilan kepada Rachel untuk hadir di Polda Metro Jaya demi mengklarifikasi informasi yang telah beredar. Pemanggilan akan dilakukan pada Kamis 21 Oktober 2021. Terima kasih telah menonton!